Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dalam debat kedua calon Presiden pemilu 2019 mengatakan akan menjaga kekayaan Indonesia agar tidak dirampas oleh negara asing. Berikut deputannya untuk Anda. Ketua infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup ini bisa dikatakan inti masalah daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami punya visi bahwa justru di bidang-bidang inilah untuk menjadi negara berhasil kita harus sungguh-sungguh membangun suatu kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus suasembada pangan, suasembada energi, suasembada air agar kita bisa survive sebagai suatu bangsa. PBB sekarang mengatakan bahwa inilah tiga masalah yang pertama. Tolok ukur keberhasilan suatu negara. Suatu negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya, dan air tanpa impor. Kami kalau berkuasa nanti insya Allah ada pengandang dari rakyat, kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami akan menjamin bahwa produser, petani, peperenak, petangba, nelayan harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai. Itu komitmen kami. Kami juga akan segera turunkan harga listrik, harga makanan-makanan pokok, dan kami akan menyiapkan pupuk. Dalam keadaan, dalam jumlah berapa yang dibutuhkan, kami akan siapkan sampai ke petani. Ini komitmen kami, kami yakin Indonesia bisa berdiri di antara kita sendiri. Kita akan mengamankan semua sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Kita akan menjaga pundi-pundi bangsa Indonesia supaya kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri. Masalah pokok bangsa kita adalah bahwa kekayaan kita tidak tinggal di luar negeri kita. Ini bukan salah siapapun, ini salah kita semua sebagai bangsa. Karena itu, bukan mengajak, marilah kita bersama-sama mencari pemecahan masalah. Saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Dodo di bidang ekstruktur, di bidang ekstruktur, di bidang bekerja keras. Namun, namanya demokrasi, saya menawarkan suatu strategi yang akan lebih cepat membawa kemangguran dan keindahan bagi rakyat Indonesia.